Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yuli Agnesia Kali ini saya akan coba jelaskan materi pada mata kuliah matematika dasar di Departemen Biologi pada minggu ke-13 Topiknya adalah mengenai integral tentu Sebenarnya sebelumnya kita sudah bahas ya, oke ini ada kekeliruan, ini harusnya tentu ya Jadi ini kita bisa hapus integral tentu Sebenarnya kalau mau lebih jelas lagi, sebenarnya kita bisa bahas dulu beberapa teorema dasar kalkulus ya Dimana integral tentu ini itu berasal dari teorema kalkulus dasar yang kedua Nah kita langsung aja karena disini lebih ke teknis penggunaannya gitu ya Jadi kalau misalnya kita punya fungsi F yang terdefinisi di suatu interval I gitu ya Dan juga terintegralkan pastinya maka integral tentu dari F dengan batas dari A ke B Itu bisa kita tuliskan sebagai selisih dari nilai fungsi turunan pada B dan A gitu Jadi kan kemarin pada integral tak tentu kita udah bahas ya Bahwa integral tak tentu atau anti turunan dari si fungsi FxDx itu adalah si fungsi F besar X tambah C Nah kalau integral tentu ya Kalau ini kan anti turunan ya Apa operasi anti turunan Nah kalau integral tentu Itu dia punya batas Nah dia menginterpretasikan suatu Nah bukan anti turunan lagi Tapi integral tentu ya Yang kita simbolkan sebagai integral FxDx pada batas A sampai B Nah itu kita bisa tentukan menggunakan selisih hasil fungsi anti turunan di batas B dikurang Atau di batas atas dikurang nilai fungsi di batas bawah Nah ini menginterpretasikan luas daerah di bawah kurva F Ya jadi asumsinya disini bukan asumsi ya Kita disini punya suatu fungsi dimana fungsi ini nanti ada grafiknya Nah hasil integral ini itu adalah luas daerah di bawah Di bawah kurva F dengan sumbu X gitu ya Dan di antara X sama dengan A dan X sama dengan B Nah itu Ini adalah Apa istilahnya ya Interpretasi dari integral tentu kita ini ya Tapi apakah selalu di atas Fnya itu di atas sumbu X Nah itu tidak selalu sebenarnya Yang jelas daerah kita itu dibatasi oleh grafik F dan sumbu X Seperti itu ya Nah lebih jauh lagi kita punya Jadi disini saat ini di topik atau di minggu ini Tujuan kita itu adalah bisa menentukan integral tentu suatu fungsi Itu aja dulu ya Nanti di next week kita akan bahas aplikasinya pada menentukan luas daerah Nah disini kita punya beberapa sifat Pertama kalau misalnya batas kita itu A lebih besar dari B Nah kasusnya disini kan sebenarnya bisa aja kita mengasumsikan A kecil dari B Boleh juga sebenarnya Jadi karena kebetulan disini dia mau mengambil A besar dari B Maka harusnya kan B ini ya menjadi batas atas Nah tapi eh sorry Harusnya A ya yang menjadi batas atas Namun balik lagi disini dia mengambil A ya Sebagai batas bawahnya Seharusnya dia jadi batas atas karena dia lebih besar Nah ketika kita ingin menjadikan A sebagai batas atas Nah ini batas ini bisa kita balik menjadi B ke A Dengan syarat menambahkan tanda negatif ya Nah ini balik lagi itu Bisa kita buktikan sebenarnya Ya di hasil operasi aja sebenarnya ya Apa namanya hasil pembuktiannya itu dengan cara ya mengoperasikan H definisi tadi gitu Nah Sifat yang kedua Kalau kita punya fungsi F Dan nilai fungsi di titik A nya itu ada Maka integral dari A ke A Untuk fungsi F tersebut Itu adalah 0 Kalau kita bawakan ke luas daerah tadi ya Maka kalau ini adalah A Ini adalah Fx Maka luas daerah Dari Dari A ke A ya tentu saja Itu tidak ada ya Karena ini tidak ada ruang dari A ke A itu Sehingga luas daerahnya 0 Nah kalau misalnya kita punya C sebagai bilangan real Maka integral dari C Pada batas A sampai B Itu bisa kita tentukan dengan C dikali B kurang A Balik lagi Ini bisa kita tentukan integral A sampai B dari C dx Nah kan ini mengintegralkan terhadap X Nah sesuai dengan definisi integral tak tentu sebelumnya Anti turunan dari C Itu adalah Cx ya Maka ketika kita substitusi A dan B sebagai batas atas dan bawah Kita akan memperoleh C B dikurang A gitu ya Atau kita juga bisa pakai ini sebagai definisi interaktif tadi Selanjutnya kalau kita punya fungsi F Yang terintegralkan pada A dan B C adalah sembarang bilangan real Maka kita akan punya Ya perlu kita lihat disini ya Apa namanya C ini konsanta Jadi kita punya fungsi yang perkalian konsanta dengan suatu fungsi gitu ya Saat kita mengintegralkannya Yang konsanta tadi itu bisa keluar dari tanda mengintegralan Nah ini bisa juga sebenarnya dibuktikan ya Nah selanjutnya Yang kelima Ini adalah sifat Yang kelinieran ya Penjumlahan dan pengurangan Kalau kita punya bentuk penjumlahan Ataupun pengurangan Yang kita mau integralkan Kita bisa cari dia dengan cara Menjumlahkan hasil integral tentu masing-masing fungsi dulu gitu Atau hasil masing-masing integral tersebut Bisa kita kurangkan Jika tandanya itu Atau operasinya di awal adalah pengurangan Nah selanjutnya Kalau kita punya sebuah nilai C Dimana berada di antara interval A dan B Maka kita bisa tuliskan Integral A sampai B untuk F Itu Kita bisa pecah dia Dari A sampai C Jadi posisi C itu di tengah-tengah ya Bukan di tengah Di antara Ini A Misalnya ini B Nah si C itu berada di antara A dan B Maka Kisah bisa integralkan F itu Dari A sampai B dulu Atau dengan kata lain Kita bisa cari Daerah Luas daerah F Ya fungsi Luas daerah Yang dibentuk oleh kurva F Dari A sampai C dulu Lalu kita jumlahkan Dengan Luas daerah Yang dari C sampai B Gitu Nah kira-kira 6 itu ya Sifat integral yang bisa kita gunakan Dalam proses pengintegralan Integral tentu Nah disini contohnya Integral 2 sampai 5 X pangkat 4 Nah menggunakan aturan Apa Enturan Pangkat Kita bisa cari nih Terlebih dahulu Anti turunannya ya Maka Menggunakan aturan pangkat Kita memperoleh Anti turunannya adalah X pangkat 5 per 5 Nah kemudian Selanjutnya Berdasarkan definisi Integral tentu tadi Kita bisa bagi Apa Kita bisa ganti Atau evaluasi Nilai Dari Apa Fungsi Anti turun tadi Pada 2 dan 5 Nah kita substitusi nih Jadi Pertama substitusi dulu Yang batas atas Jadinya 5 pangkat 5 per 5 Dikurang Lalu kita substitusi Yang batas bawah 2 pangkat 5 per 5 Nah setelah kita operasikan Ya Kita akan memperoleh Nilai 618,6 Contoh yang kedua Misalnya kita punya Bentuk penjumlahan Maka Berdasarkan sifat tadi ya Kita sebenarnya bisa Pecah-pecah ini Kita bisa kerjakan dulu Integral 1 sampai 3 3X kuadrat DX Lalu kita jumlakan Dengan hasil integral 1 sampai 3 Untuk 4X DX Atau kita juga bisa Langsung sebenarnya ya Maka Kalau langsung Kita bisa cari Anti turunan Dari 3X kuadrat Ya Menggunakan Aturan pangkat Kita memperoleh 3X pangkat 3 Per 3 Atau disini Hasilnya adalah X pangkat 3 Kemudian yang ini Itu adalah 4 per 2 X pangkat 2 Nah ini kita bagi juga Sisa 2X pangkat 2 Nah lalu semuanya ini Kita evaluasi Dari 1 sampai 3 Nah kita substitusi dulu Batas atas Jadinya 3 pangkat 3 Ditambah 2 Kali 3 pangkat 2 Nah Sampai pada akhirnya Kita akan memperoleh Nanti Nilai 42 Nah ini juga sama Sebenarnya Hanya perbedaan Pada bentuk Fungsi akar Nah kalau fungsi akar Dalam mengintegralkannya Kita ubah dulu Dia menjadi Pangkat ya Yaitu pangkat setengah Nah silahkan teman-teman Cek sendiri ya Proses Pangintegralannya Nah sebenarnya Ada beberapa bentuk lagi Disini saya akan cobakan Untuk Yang menggunakan Aturan pangkat di perumum ya Contoh Saya akan contohkan Yang nomor 6 Dan juga Nanti kita akan gunakan Nomor 10 juga ya Nomor 6 dan nomor 10 Akan saya coba kerjakan Sebentar Ya nomor 6 Integral 0 sampai 1 X kuadrat Tambah 1 ya Integral 0 sampai 1 X kuadrat Tambah 1 Itu berpangkat 10 Lalu dikali 2X DX Nah Disini kita perlu hati-hati ya Pengerjaan untuk Sebenarnya ini Metode substitusi juga ya Kurang lebih Nah Ada 2 cara Pertama Kalau kita mau Mengerjakan Dengan cara Mencari Antiturunannya dulu Nah Jadi ini Cara 1 ya Cara 1 Menentukan Antiturunan dulu Nah Caranya ya Cari dulu Antiturunan dari X kuadrat Tambah 1 Pangkat 10 Kali 2X DX Jadi gak pakai batas Karena kita mau cari Antiturunan ya Disini kita akan Menggunakan Pemisalan U adalah X kuadrat Ditambah 1 Karena dia berpangkat 10 Kan ya Yang gak bisa kita uraikan Susah untuk diuraikan Maka DU Adalah 2X DX Nah Kita sudah menyelesaikan ini Nah sekarang saatnya kita ganti semuanya dalam U Integral U Pangkat 10 Nah 2X DX nya ini Kita ganti nih Menjadi DU Ya Karena kita tujuannya mau menjadikannya U semuanya Jadi ini DU Nah setelah itu Baru kita integralkan Seperti biasa Pakai aturan pangkat 1 per 11 U pangkat 11 11 ya 11 ditambah C Karena ini Antiturunan ya Jadi U pangkat 11 Nah baru kita ganti dia ke X U nya kan X pangkat 2 Tambah 1 Pangkat 10 Sorry U nya adalah X kuadrat Tambah 1 saja Nah karena U nya berpangkat 11 Berarti ini berpangkat 11 Per 11 Ditambah C Nah langkah selanjutnya Ya ini untuk cara 1 Baru setelah itu kita Tentukan Menentukan Integral Tentunya Nah kalau integral tentu Baru dia pakai batas Integral gitu kan 0 sampai 1 X kuadrat tambah 1 Berpangkat 10 Kali 2X DX Nah Kita kan udah dapat tadi kan ya Anti Apa Anti turunannya Yang ini Nah ini kita tinggal pakai Tapi dibuang C nya ya Nah kita punya X pangkat 2 Tambah 1 Berpangkat 11 Per 11 Batasnya Pakai batas tadi 0 sampai 1 Nah Jadi kita punya disini 1 ditambah 1 2 pangkat 11 Per 11 Lalu dikurang Lalu dikurang Nah 0 dikuadratkan 0 Jadi 1 Per pangkat 11 Per 11 Atau kita bisa ubah 2 pangkat 11 Dikurang 1 Per 11 Nah ini kurang lebih Nah untuk cara 2 bagaimana Nah cara 2 itu kita Tidak Apa Tidak memisahkan 2 step ini Kita langsung Nah cara 2 Nah pertama Ya sama aja Kita langsung Berarti kita tulis dulu Soalnya Integral dari 0 sampai 1 X kuadrat Tambah 1 Pangkat 10 2 X D X Jadi kita disini Langsung menentukan Integral Tak tentunya Eh sorry tentunya Nah dengan cara Memisalkan Misal Ya sama ya U adalah X kuadrat Tambah 1 Maka D U adalah 2 X D X Nah tambahannya Selain kita Memisalkan U dan D U nya Ya Disini kita juga Harus mengganti Batas Nah ini Yang proses Yang paling pentingnya Ya Jadi disini Ada proses Mengubah batas Nah pertama Batas kita Ya Saat X Sama dengan 0 Maka kita akan Mencari X1 Sama dengan 0 Kita akan cari U1 U tadi apa X kuadrat Tambah 1 Berarti X1 Kuadrat Ditambah 1 Jadi U1 nya Adalah 1 Sekarang Untuk X Sama dengan X2 Sama dengan 1 Maka U2 Itu adalah X2 Kuadrat Ditambah 1 Nah maka U2 itu adalah 2 ya Karena 1 Tambah 1 Nah inilah Batas baru kita Nah baru sekarang Proses Mengganti Bentuk Integralnya Tadi ya Nah ini Integral Nah kita inputkan Batas baru tadi Pertama U1 nya 1 Dan U2 nya 2 Berarti 1 sampai 2 Nah ini terlihat Perbedaannya ya Yang awalnya Itu 0 sampai 1 Berubah jadi 1 sampai 2 Nah untuk X kuadrat Tambah 1 Itu berubah jadi U Nah jadi semuanya Dalam U ya U pangkat 10 Yang 2X DX itu adalah DU Nah sekarang saatnya Kita Mengintegralkan U pangkat 11 Per 11 1 sampai 2 Nah ini Ya udah Karena semua Batasnya udah Dalam U Kita langsung aja Jadi 2 2 pangkat 11 Di Apa kan lagi Ya Dikurang U berpangkat Eh sorry 1 berpangkat ya 1 berpangkat 11 Per 11 Atau 2 berpangkat 11 Dikurang 1 Per 11 Nah ini dia Jadi disini prosesnya itu Mana Mana yang mau dipakai Gitu kan ya Tergantung Mana yang menurut teman-teman Itu Lebih dipahami Gitu Ada cara 1 Dan ada juga Cara 2 Nah ini cara 1 Ini cara 2 ya Ya semoga bisa dipahami ya Tapi saya tidak menerima Apa Tidak benar Kalau misalnya kita Pakai nih cara 2 Tapi batas gak diganti Ya jadi kita tetap Menggunakan 0 sampai 1 Terus ujuk-ujuk Nanti hasil Hasil integral Kita Apa Hasil integral U ini Kita ubah ke X Lalu kita gunakan batas X Nah itu keliru sebenarnya Di tengah-tengah Prosesnya ya Jadi proses yang benar itu Ya udah Kalau mau pakai U Ya ganti batasnya ke U Kalau mau pakai batas Ya sesuai kan batasnya ke U Kalau gak mau pakai batas Mau pakai Tetap mau pakai batas X Ya satu-satu Cari dulu antiturunan Baru dipakai Cari Batas Apa Baru dipakai batas X Gitu ya Next kita akan coba Untuk nomor 10 Disini kita punya Jika Integral Aduh W ya Kita tambah lagi Ya Nomor 10 Jika integral Min 1 Sampai 3 F X Itu Adalah 3 Dan Integral Min 1 Sampai 3 3 kali G X D X Adalah Min 6 Maka berapa Ini Gitu kan ya Nah Disini sebenarnya Kita udah punya Ini kan menggunakan Sifat Apa Keliniran ya Jadi kita punya Yang kita mau Integral Min 1 Sampai 3 2 Kali F X Dikurang G X Jangan lupa Ini dikurung ya Semuanya D X Kan gitu Nah ini kan bisa kita ubah ya Menjadi Integral Min 1 Dari 3 Apa Min 1 Sampai 3 2 F X D X Dikurang Integral Min 1 Sampai 3 G X D X Nah Yang ada kan itu Hanya F X Integral F X Maka 2 nya kita keluarkan Menggunakan sifat Keintegralan ya Min 1 Sampai 3 F X D X Nah Kurang Nah karena disini Yang disoal Kita punyanya 3 Disini kita gak punya 3 Maka kita kali 3 Tapi kita bagi 3 juga Jadi supaya tidak merubah hasil Seperti 3 Kali 3 Ini kan tetap 1 ya Nah jadi kita tambahkan aja Nah gini Nah selanjutnya Yang 2 Nah ini kan bisa kita ganti ya Yang ini bisa kita ganti menjadi 3 Kali 3 Dikurang Nah sepertiga Nah yang ini Yang ini semua Belum kan Belum kan Belum sama bentuknya Dengan yang disoal Maka kita ubah dulu Jadi ini 3 nya masuk ke dalam integral Min 1 sampai 3 Oke Oke X D X Nah baru setelah itu 2 kali 3 berapa nih 6 ya Dikurang Sepertiga Nah yang ini Itu udah ada ya Yaitu min 6 Jadi kita Sepertiga dikali min 6 Jadi kita peroleh 6 ditambah 2 Yaitu 8 Nah jadi untuk Case yang nomor 8 9 Itu gunakan sifat Sifat-sifat integral ya Oke saya rasa cukup Pembahasan kita kali ini Semoga bisa dipahami Sampai jumpa di video selanjutnya